Oke, visi kita Jadi apa yang kita lakukan juga harus tidak keluar dari visi kita Contohnya apa Contohnya sekarang Sekarang kita Bermimpi kita mau wisuda Tapi apa yang harus kita lakukan Sehingga kita bisa wisuda Nah ini yang kita harus pikirkan mulai dari sekarang Sehingga ada persiapan atau Tindakan Yang harus kita lakukan sebagai persiapan kuliah Sehingga kita bisa mencapai Dengan wisuda Wisuda ini kan masih angan-angan Gambaran atau mimpi kita masih jauh ke depan sana Ini yang disebut dengan visi Masih jauh ke depan Jadi untuk Mewujudkan visi Kita harus melakukan misi Misi Jadi ini juga berhubungan dengan Di dalam kejadian Vok 12 Vok 12 ayat 1-9 Di dalamnya Yang mungkin yang saya pernah ketahui di dalam kejadian Vok 12 ayat 1-9 Tuhan Yesus mengutus Berna mengutus Abram Ke Ke tanah Apa namanya Teman-teman Boleh dihatikan Di dalam kejadian Vok 12 ayat 1-9 Tuhan Yesus mengutus Abram ke tanah Apa Negeri Orang Tetapi apa yang terjadi disitu Coba teman-teman Coba teman-teman Diatur Ayat 1 Coba ya Baca ayat 1 Kejadian Vok 12 Ayat 1 Berfirmanlah Tuhan Kepada Abram Pergilah dari negerimu Dan dari sanak saudaramu Dan dari rumah bapakamu ini Ke negeri yang akan Kutunjukkan Kepadamu Tolong baca lagi Ayat selanjutnya Kedua Aku akan membuat Engkau menjadi Bangsa yang besar Dan memberkati Engkau Serta membuat Namamu Masyur Dan engkau Akan menjadi Berkat Tiga Aku akan memberkati Orang-orang yang Memberkati engkau Dan mengutuk Orang-orang yang Mengutuk engkau Dan olehmu Semua kaum di muka bumi Akan mendapat Berkat Tiga Lalu Pergilah Abram Seperti yang Difirmankan Tuhan Kepadanya Dan Lot pun Ikut bersama-sama Dengan dia Abram Abram berumur 75 tahun Ketika ia berangkat Dari Haran Abram Membawa sarai Istrinya Dan Lot Anak saudaranya Dan segala Harta benda Yang didapat Mereka Dan orang-orang Yang diperoleh Mereka Di Haran Mereka Mereka berangkat Ke tanah-tanaan Lalu Sampai Di situ Abram Berjalan Melalui Negeri itu Sampai Ke suatu Tempat Dekat Sikem Yakni Pohon Tarbantin Di More Waktu itu Orang-orang Kanaan Diam Di negeri itu Ketika itu Tuhan Menampakkan Diri Kepada Abram Dan Berfirman Aku akan Memberikan Negeri ini Kepada Ketua Maka Didirikannya Di situ Mesbah Bagi Tuhan Yang telah Menampakkan Diri Kepadanya Kemudian Ia Pindah Dari situ Ke Penggunungan Di sebelah Timur Betel Ia Memasang Gemahnya Dengan Betel Di sebelah Barat Dan Ai Di sebelah Timur Lalu Ia Menderikan Disitu Mesbah Bagi Tuhan Dan Memanggil Nama Tuhan Sesudah Itu Abram Berangkat Dan Makin Jauh Ia Berjalan Ke Tanah Neger Terima kasih Baik Di situ Yang Satu Yang Dalam Kejadian Ayat Satu Sambil Ayat Cinta Jadi Yang Sambil Di Ayat Empat Jadi Bapak Abraham Sebelum Itu Yang Disebut Dengan Abraham Selalu Mengikuti Mengikuti Dan Minta Hati Berita Dari Tuhan Jadi Tanpa Memikirkan Dan Apa Memikirkan Di Hal-hal Yang Lain Bapak Abraham Langsung Cepat Untuk Memutuskan Pergi Artinya Bapak Abraham Minta Hati Berita Dari Tuhan Itu Sendiri Jadi Ketika Tuhan Menurut Abraham Pergi Ke negeri Yang Tuhan Tunjukkan Kepadanya Bapak Abraham Tanpa Berpikir Panjang Langsung Memutuskan Untuk Pergi Ikuti Berita Tuhan Jadi Bapak Abraham Setia Dan Bertanggung Jawab Dalam Pandihan Atau Kepercayaan Yang Tuhan Berikan Kepada Bapak Abraham